Pemirsa, belasan warga di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah nekat membangun rumah secara permanen di zona hijau dan lahan berstatus sawah lestari. Mereka adalah para warga terdampak pembangunan jalan tol Solo Yogyakarta yang lahan dan rumah mereka tergusur pengadaan lahan. Beginilah pemandangan di sepanjang jalan Desa Pepe, Kejamatan Ngawan, Klaten, Jawa Tengah saat ini. Belasan rumah dan bangunan permanen sedang dikerjakan berstatus sawah lestari. Bukan hanya bangunan rumah pribadi, beberapa titik lokasi bahkan sedang dibangun perumahan oleh para pengembang properti. Bangunan rumah permanen ini sebagian besar merupakan milik para warga terdampak jalan tol Solo Yogyakarta yang ganti rugi lahan mereka telah terbayarkan. Fakta seperti ini menambah daftar panjang dampak jalan tol yang mungkin belum terpikirkan pemerintah dan juga para stakeholder pemilik pekerjaan jalan tol. Sadar akan ancaman semakin sempitnya ketersediaan lahan pertanian dan terutama soal legalitas bangunan permanen di zona hijau tersebut. Kepala Desa PP, Siti Hibatun Yulaika menegaskan, pemerintah Desa PP sebenarnya telah mengirim surat dan melaporkan kondisi ini kepada pihak pemerintah Kabupaten Klaten melalui dinas terkait. Namun, surat tertanggal 21 September 2020 tersebut tidak mendapatkan tanggapan yang berarti. Demi mendapatkan kepastian hukum dan kebijakan yang benar, pihak desa melayangkan kembali surat ke pihak pemerintah Kecamatan Ngawen selaku atasan langsung kepala desa. Alhasil, surat tertanggal 4 April 2022 itu pun tidak mendapatkan tanggapan yang berarti. Justru, menurut Siti, bangunan permanen yang bisa disebut liar ini kini semakin menjamur. 21 September 2020 itu tidak ada tanggapan sama sekali, tidak ada progres, tidak ada tindakan lanjut dari semua dinas ini. Untuk itu, warga menyempelekkan aturan itu, sehingga banyak warga yang membangun di Yuna Hijau. Biasanya hanya menginformasikan kepada warga bahwa Yuna Hijau tidak boleh dibangun permanen. Saat dikonfirmasi, pihak pemerintah Kecamatan Ngawen tidak berkenan memberikan keterangan. Pemerintah Kecamatan Ngawen hanya menginformasikan surat dari pemerintah desa PP soal bangunan permanen di zona hijau yang telah diteruskan ke pihak dinas atau instansi terkait. Dari Kelaten, Jawa Tengah, Torek Laksono, MTV Jateng, mengabarkan. Kecamatan Ngawen Kecamatan Ngawen Kecamatan Ngawen